kan nanya-nanya info dari situ lah mulai dekat ya kan masuk lah ularnya gitu udah langsung masuk ularnya masuk ularnya maka apa ini sama abang maka ketemu dimana sama abang itulah di mesin boiler dia lagi gini suaminya lagi ngelas nyet 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 kalau mati bagus juga ngelas abang ini udah agak waris ada bangunta urusan gara-gara ngurusin kakak lah bangunta gila gara-gara ngurusin kakak lah bangunta gila abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga ya apalagi apalah ini iyaaah Bukan, Kak Gita Sampai kemarin diposting ada Kak Gita Guys, aku paksin boster Itu lucu kan? Aku bukan boster, aku paksin bokser Bokser Eh baru Sinaga itu Iya baru Sinaga, itu memang lucu-lucu Sudah lama aku nengok itu sama Lolo Sinaga, tuanya Naomi berarti Sebelum dia gitu Kontennya nyanyi Sebelumnya nyanyi Nyanyi dia Nyanyi lucu kali Itu Youtube Jadi dia bilang guys, aku udah dapet Xsens Iya, tapi sekarang dia main tiktok Bendy Ini ada Ini dandang Isinya apa? Jadi gini ceritanya Jadi gini ceritanya Gimana kira-kira Selalu ada penghinaan ku dengar Itu bukan penghinaan Selama apresiasi Jadi gini ceritanya Aku lagi susah tidur Agak panjang, berarti agak panjang ceritanya Kukiranya susah sinyal Lagi susah tidur, gak usah kita tanya gara-gara apa kan Lanjut Agak banyak mau dikeluarkan soalnya Koyak dalam Jauh kan sampai si Sampai tanah Koyak dalam Berasa ke sini Lagi main Instagram lakukan Scroll sana sini, scroll sana sini, scroll sana sini Scroll sana sini Nampak lah gadis, pilih pin Biasa ada Explore, explorenya kan Udah gapapa, gak usah dibahas Kalau gitarnya kepentok Gak usah dibahas Kan tadi aku murah-murah gak tahu Ini nya kok Oh iya Hei Jadi tengah malam Laper kan Iya dong, susah tidur tengah malam dong Laper, susah tidur tengah malam lapar Instagram kayaknya tahu Dikasihnya akun Instagram yang kerjanya masa Cep Juna? Iya bukan hanya Cep Juna Renata Nah itu, cantik dong Renata yang slow-slow aja Gak mulu-mulu Renata mulu Renata mulu Terus? Rupanya muncul Instagram seseorang yang Sering Memvideokan dia masak Masakan Kita bilang Maiden lah Masak-masak matra-masak Masak matra-masak Arsik 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 Migo maa Migo maa Yang masak? Yang masak? Mama Gimana lagi lah pak? Mau gak mau kau nunggu lah Ya Di hutan amertu Udah nyanyi Nyanyi kenapa nyanyi Kan itu, abis itu dia lagi nyanyi Oh iya 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 betul Enaklah kalian ada film kalian Abis itu kudem Aku kan ada film juga sih Apa? Ada nanti mau syuting aku Iya kan? Apa filmmu? Nanti ku storyin lah Kami tiga gak ada kan? Gak ada Iya sih Tapi gak apa yang penting main film Terus kudem kakak itu Ya Kak maulah mie goma Mau berapa? Siap aku menyediakan untuk kalian katanya Makanya hadir Oh ini dari kakak itu berarti? Dari kakak itu Bukan dari kau Bukan Siapa nama kakak itu rupanya? Aduh Cerpenis Si jabat Cerpenis Cerpenis Bukan Cerjang Cerjang Cerpen cerita pendek Cerjang cerita pacang Novelis Novelista 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 Novelita Apa sih apa namanya? Kenapa jadi cerpelis Novelita 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 Sebenarnya Gak terlalu Penting ada makanan lah Orangnya gak penting Penting ada makanan Terus kamu mau ngobrol sama makanan Gini bagaimanapun makanan Kayaknya masih ada yang kurang satu ini menunya Apa? Karubuk Keburu Oh iya Bahkan ini kan ada itu kurupu merah putihnya No yang dihancurin dan kers gitu deh Oh iya Kurupu itu kan? Merah putih? Biar gerotak Iya Gerotak Terus mana lah kurupunya? Jadi penting juga kehadirannya Tadi kupingin gak penting Kalo soal kehadiran gak apa-apa Yang bawa kurupu aja kita panggil Mana kurupu? Oi Ada yang bawa kurupu gak? Oh ada gitu lagi Oi Oh rasa bang-bang awal Perlu juga wah disini ya kan Karena kurang kerupuk ini ya kan Betul sini kak Sini kak Sini kak Aduh lu bisa gak aku naik Bisa Hei Hei Horus kakakku Halo kak Horah Inilah kakak yang Halo kakak Langsung kerupuk di carinya ya kan Inilah gara-gara pergerakan ini semua kamera Keganggu Ini namanya kerupuk merah putihnya Udah ditaruh nyamping biar gak usah mereknya masuk Emang ada mereknya Emang ada mereknya Oh Bukan merek itu pada suka Ngasih tau pada suka Iya gitu Bukan merek itu Kalo ngasih tau pada suka pada Gitu Berarti kakak ini adalah Novelisasi si jabat Makasih banyak ya Oh iya bang Si jabat Si jabat itu apa sih? Si Jawa Bata Si Jawa Bata Serius? Enggak kan Jabat itu Bata Bata Parna, Parna tau? Tau Tau lagi tau Tau gak kau Parna? Tau Parna gak Parna Pernah Udah ngerti dia gak tau ini kayaknya Udah gue hukum dia Parna itulah Tau gak yang marganya banyak kali Berapa? 46 kayaknya 60 60an wey 60an wey Jangan marah Jadi kau bayangkan Kau ada Kau kalau margamu Parna Yang gak bisa kau nikahnya 60 marga Jadi secara sederhananya Marga ini ada punya saudara juga Iya Dan 60 Iya Tapi ada paribannya kan? Ada Ada Masih bisa Parna inilah yang biasa disebut Tarito Gitu Udah terlanjur jatuh cinta Pas tau marga dan burunya Ya Gak bisa kita Oh itu tarito Tarito Yang layu namanya Kepetuk Kena halau Betul itu ada Enggak nih pencanda Eh Tapi kita kok gak nyanyi? Nyanyi Oh Kalau mereka menyambut Boleh kakak ikut nyanyi ya Oh boleh lah boleh boleh Kita mau nyanyi lagu ini Lagu yang direndahkan Kepetuk kena halau 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 Ini lagunya judulnya Lancang kuning Ya Allah Bukan Yang dilatihan tadi bukan itu Mau bikin kita nyanyi susah Jangan kuubah-ubah mendadak Lancang kuning Jangan tolong Lancang kuning Berlayar malam Nanti kita nyanyi lagu itu Next episode ya Oke Ini kak Lagu apa? Sapilis Sapilis Oh ini Orang yang menyanyikan rap pertama kali di Indonesia Di dunia bang Iya Iwake Iwake Iwakarukaru Iwakarukaru Karena ini lagu rap ya Ternyata Iwakarukaru Harganya karukaru Iya Iwake itu Iwakarukaru Iwan karukaru Sampai tuh Saudara Iwan kembaren Iwan kembaren Iwan kembaren Iwan kembaren Iwan karigan Tarigan Jangan keganti Mak tarigan lo Uw 6 de 3 Ayo dan ayo Udah salah nih Sapil Yuk pelan-pelan Ulang-ulang Yuk Sapilis Sapilis Sipiria Mangakak jarum Bosito Hotubaribak Tukko Jom Amani Malotong Nabi Sapilis Sapilis Sipiria Ria Mangakak jarum Bosito Hotubaribak Tukko Jom Amani Malotong Nabi Nabi Sapilis Sapilis Sipiria Magakak jarum Bosito Hotubaribak Tukko Jom Malotong Angiko Petek Ya itulah dia Sapilis Sapilis Padahal lagu itu udah sangat muda tetap kita gak berhasil Sapilis 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 Tau gak Gak ada yang tau ya Kayaknya di kampung maja lagu tadi Titi Sandora pagi-pagi naik kereta Keretanya mogok disorok sama kodok Kodoknya mati disorok sama roti 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 nya hangus disorok sama ingus Ingus nya kental disorok sama bantal Tau pau gak lagu itu gak logis Yang penting berima Kakak novelitasnya Sekarang tinggal di Jakarta kak berarti Iya-iya Di mana kak Sebernya gak Jakarta Jadi mana Tanggerang Tangerang Lakhin Oh tanah tinggi sana-san Dekat dekat situlah Tengah tinggi sana-sana Ya deket pasar lama Iya deket pasar lama Tau aku berarti Jau gak dari poris? Deket situlah Oh deket Adekku di poris Oh di poris Segitanya udah disitu? Iya segitanya di poris Panjangnya tuh poris pomson mamulau Poris pomson pamulau Oh iya pamulau Mamulau Berarti kakak lahir di? Kalian gak akan tau lah Tau kami Jangan kata sepiliin Di geografi kami Hah? Tau aku medan kan? Aku pernah main bola di sana Mari had Di mari had Orang siantar Oh siantar Iya aku pernah main bola di mari had Sebelahnya marihot Bukan Aku orang kebot Gini dong Ya mari had itu kebot Kebot aku ikirnya Aku pernah Bisa Oh udah karu aku Aku sejanya lebih ngerti maksud jowat Ketika masa batas Jadi konek jawa tengah yuk Mohon maaf ini dulur-dulur sudah yuk Bih Aku mboten ngertas bahwa sejawa Tapi ini bahwa sejawa Gini Gini sampean-sampean tak patein Patein Tak patein Tak patein Tak patein nih patein Marihat Sampai besar di sana Sampai SMA Sampai SMA SMA di siantar SMA 4 siantar SMA 4 siantar Kalo Kak Gita SMA 4 siantar Kalo Kak Gita SMA 4 siantar SMA 4 siantar Kuliah di? Aku dua kali kuliah Di Polmet D3 nya Terus S1 nya di Usu Polmet Usu Polmet Polisi Medan Polmet Polmet itu Usu Pintu 4 Ya Karena kampusnya cuma disitu aja Di Pintu 4 Polmet itu Politehnik Medan Politehnik Negeri Medan N nya mana? Polnemet Polmet Politehnik Megeri Medan Polmet tuh Politehnik Megeri Medan Polmet tuh Politehnik Megeri Medan Megeri 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 Sedang Nah sering di sedang Kalian dengarkan jurusan kakak ini Apa kakak? Dengar ya Dia jago masa Di rumah kerjanya bikin konten-konten masa Masa ini masa ini Jurusannya Apa kak? Sama lah kayak dia Teknik Industri Oh sangat nyambung Sangat nyambung Memang Memang Teknik Industri adalah Teknik yang lulusannya banyak Gak kerja sesuai jurusan Karena terlalu ini ya Terlalu gampang masuk kemana-mana ya Kan Lolo juga Oh iya Lolo Teknik Industri juga Kalau Lolo bilangnya Apa sih Teknik Bencong? Emang? Iya karena semua dipelajari Iya Oh semua Kalau di UGM bilangnya Teknik Pelacur Teknik Pelacur karena semua dipelajari Terus dia Kimia belajar 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 Semua dalam tapi kulit-kulitnya aja Iya Gak dalam dia Efeknya dia bisa kerja di mana aja Hmm Berarti sama sama Lolo Yang Industrinya Sama satu angkatan Eh enggak Satu doping sama waktu itu Dosen Pembimbing Dosen Pembimbing Itu tau mas saya juga kuliah Dipikirnya olahraga itu doping-doping Kau pikir obat kan Iya Tapi enggak ada solusi Kalau belajar di Teknik Industrinya salah satunya Tata Boga Mana ada Tata Boga Oh enggak enggak Siapa tau kan belajar semua Siapa tau masak juga dipelajari Berarti jadi masaknya itu dari mana? Ya dari dapur lah bodoh Bisa masak karena suka aja Atau orang tua emang pernah buka warna Ikut master safe Ikut master safe Katanya kakak ini waktu ke dosen Pembimbing Memang udah sering masak Oh macam betul aja kan Jadi dosen Pembimbing jelasin kan Dia Masak Oh Salah Ternyata abang satu aku Aku harus masak Iya Pak Isana pak Masak Masak gitu jadi Berarti dia Oh berarti aku masak nih Berarti-berarti jelas Sebab limanya kesimpulan dan saran Masak 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 Betulnya itu kak Ngarang loh aku tadi Memang enggak lah Pake ini kasih tau Iya iya Berarti kami sebelahan kampus kami Apa tuh Apa tuh? Lah kan aku di MIPA Oh serius abang? Oh iya Aku di MIPA sebelah-sebelahan kampus kami Aku sama loloat sebelah-sebelahan Iya Iya Dia jurusan komputer Iya di MIPA kan ada di tiga ilkomnya Iya Kalau jegel Iya aku disitu Makanya enak Sastra mesin ya Sastra mesin ya jegel Makanya enak Oke kalo ditanya Kok kuliah apa? Ngambil komputer Maling Ngambil komputer maling Lagi betul-betul Sebelah-sebelah kantin Itu layer satu tapi lucu sih Tapi kantin kami ada tuh kantin bareng Yang di MIPA sama teknik Wartek Bukan Warung netral bodoh Oh warnet Warnet Yang kan seberang kan Yang deket FKG Depan FKG Kan ke Warnet juga Ya semua aku lupain kan Tapi main judi Berarti kan kak udah D3 Di Polmet Dan industri juga Engga Elektro Tanpa diniatkan pas lainnya Gitu ya Gitu ya Kok bisa coba Kok kalo lulus jadi musuh spadermen kok Yang terjadi Itu kan kuliah kan milih jurusan sendiri toh Jadi aku tuh dulu Yang penting lulus negeri Karena mamaku gak ngasih kuliah kalo di swasta Gitu kan Gagal aku dari semua semuanya kan Adalah di Polmet Katanya satu lagi lah tuh harapan Ya Aku tes-tes aja lah Yang mana yang masuk Udah masuk aku lah elektronika Di dalam gak ngerti aku Resistor lah Apa Kerja kemana nanti aku Gitu Baru disarankan kawanku Udah lah masa teknik industri aja kau lanjut Gitu Oh bisa D3 nya Bisa Bisa Elektro S1 nya teknik industri bisa gak Gak Kan negeri Kalo sama-sama negeri kan tinggal Nanti biasanya ada mata kuliah yang bisa dibawa Problemnya bukan soal negeri Iya Problemnya soal pelajarannya Dia kan gak penting Regulasinya bisa apa engga Karena kan ada mata pelajar yang bisa dibawa Tetap dibawa Agama Bahasa Indonesia bahasa Inggris Itu gak diambil lagi mata kuliahnya Berarti sempet 3 tahun juga kok yang ngontongin test pen ya Solder 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 lagi panas Iya 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 Langsung aja ke pegang Itu Kenapa pengen lanjut ke S1 itu gak Apakah sempat kerja atau lulus langsung lanjut Engga disuruh Awalnya disuruh mamaku Kamu sama bapakku Katanya harus S1 gitu Biar cari kerja gak susah D3 susah gitu katanya Iya Ikut-ikut aja lah Jadi kakak sempat kerja gak? Kerja kan nih Maksudnya kerja di kantoran apa kaya mana Sebelum 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 jadi IRT maksudnya Iya sebelum sekarang lah Sebelum sekarang Sempat lah di Aku dulu itu jadi engineer elektrotek industri kerjanya engineer engineernya bener-bener engineer yang di lapangan enggak betulin mesin mesin air mesin dap hahaha tukang mancing-mancingnya dimana proyek apa jadi itu dulu di daerah pulogadong ada produksi mesin boiler bukan bikin ayam ya pabrik sawit masuk ke MT jadi kita harus belajar semuanya ya manajemen training orang ini nggak ngerti tahu udah udah pernah yuk udah pernah cerita jangan gitu yang lulus lebih yang lulus-lulus kan kami orang ini kan cuci rapor eh aku berawalnya kira manajer teknik gitu kok cuci rapor orang aku swasta ngapain cuci rapor sia-sia nah itu pekerjaan pertama aku jadi MT terus masuknya divisi sales tapi kita harus terjun ke lapangan jadi sempatlah megang-megang proyek itu jadi kepala proyeknya cuman belajar wak belajar betul-betul-betul perusahaan bergerak di bidang mesin pembuatan mesin oke nah terus habis itu aku kerja lagi di perusahaan asing jatuhnya ke spare part mesin juga jatuhnya jadi prinsipalnya pengambil keputusan lo prinsipal ya kepala sekolah ya gitulah kurang lebih tapi bosnya akan perusahaannya kami jadi prinsipalnya gitu oh iya 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 agak garang ya pengalaman kerjanya berarti ya Iya karena itu biasanya banyaknya laki-laki kan iya iya kan jadi aku dari dulu tuh sendirian perempuan Oh iya dikeluarga memang sendirian enggak lah ada karena ada mamanya juga aku kan tadi maksudnya itu maksudnya itu maksudnya hati baik itu tadi buat bridging Oh dikeluarga berapa bersaudara langsung dipatahkan bukan diselamatkan kawannya banget dipatahkan kami empat bersaudara pertama Oh berat ini beban ini sampai sekarang ini sama 44 adikku tiga cewek satu cowok ah mamaku nyucu masih ada kertasnya aku kotor semua maaf ya enggak itu bisa bersihnya nanti sesuatu yang enggak penting kau lakukan sekarang aku gini-gini duit gitu gue bikin teringatnya kan kita tadi udah janjian di awal kita langsung makan ya kan pakai ini kita undang demi makan Oh iya 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 kok kita cerita-cerita ya aku udah tadi mau keincarkan sibuk aja aku berdiri langsung-langsung uh sibuk aja kameran tuh kameran juga sambil makan gak apa-apa udah cerita-cerita bikin masing-masing ada namanya gomak ya ini migo pt aku enggak jadi goblok-goblok makan migomak tuh ngambilnya digomak bukan sak makan-makannya juga digomak ini ya nih gomak nih bakwan balik marah cara-cara-cara-cara-cara-cara aslinya kan kan migomak dipikang gini jaman nggak ada tangan kita yang bersih aku bersih umur aja nggak bersih kau ini dari mana dan ya kelihatan Masin-Masing blank ini tutupnya nah ini yang bikin Mie goma enak nggak usah kau jelaskan ambil aja Cepet kami pun mau heboh kali ya namanya juga berbagi pengetahuan jadi akhirnya mengonten-onten itu melirik kapan enggak melirik kapan udah enggak kakak ini pun lama Oh iya nantilah titik masih go Pak simar gulang-gulang makoto-gulang panggarahut ngulang-gulang panggarahut nah ikhlas aja udah kan memang gitu Iya cuman saya gudang mafinasuna ema tutu ema tutu ema wadz janganlah sikit janganlah keng lama-lama langsung banyak ada loh sambal andalimannya mana itu dia sambal-sambal-sambal anda liman terasa pedas terasa pedas ini ini Bendy cintaku seperti sambal anda oke nggak bisa aku berarti asli enak karena aku nggak bisa makan itu tapi gini-gini ada ini ada di atau dijual juga atau dijual juga dulu pernah jualan ikan teri sambal tapi enggak Sartika Sartika Oke Sartika sampai teri kacang tanah itu terinya ternak sendiri tapi kak enggak itu terinya tiga kakri ini kan akan akan banyak yang nonton kalau ada yang nonton dan pengen orangnya kakak lainnya atau enggak enggak dulu enggak dulu ya enggak dulu ya kakak ini memang kebetulan lagi nggak butuh uang hahaha enggak butuh uang dari boidlernya masih banyak masih banyak wah kenapa enggak kau oh kamu langsung siram ke sini eh gila-gila orang ini juga mau makan aku masih punya anak kecil dua jadi mau menikmati golden age mereka ya aku juga masih punya anak kecil tapi tinggal aja karena aku lebih milih ya udah menghidupi dia berarti kakak dari konten itu mulai dari kapan Kak aku buat konten sebenarnya udah lama karena misalnya ada bisnis kecil-kecilan yang harus konten jadi kecil tapi ya Kak janji ya kecil dibandingin kalian gitu loh loh kami juga kecil kok cuman berapa subscribe 200 ribu ya perhari itu dalam waktu karena datang langsung subscribe orang langsung 200 apanya berarti dari kapan kapan-kapan buat beli bikin-bikin konten kak hahaha dari tadi dari dari 2019 itulah mulai-mulai bisnis itu suruh ke atas dari kakak ini tapi mau ambil dulu ambil nanti dulu habis ngambil baru ditanya makanya kalau ditanya dari mana dari acanacinacin dari jawa-jawa akan acinacin iya tapi aku enggak mau terlalu marupok aku enggak mau marupok ya udah lah Bang duluan ya soalnya jangan kakaknya duluan enggak piringnya terakhir piringnya spesial itu di atas itu toh-toh tapi habis kerjakan itu iya kan kerja apa ini kerja di broiler itu bukan boiler terakhir malahan kan kerja itu yang udah prinsip apa yang terjadi kenapa akhirnya mau berhenti lah bekerja gitu punya aku rasa Jakarta ini ya kan pergi pagi pulang malam waktu sama anak Oh jadi setelah menikah punya anak kerja-kerja ini bikin jadi sama anak nggak banyak waktu karena dulu waktu di principal itu kan aku dinasnya sering keluar kota jadi dulu ada kayak obrolan akan megang area tambang di Kalimantan boleh mikir ke situ gitu ini kan masih awal-awal aja udah sering nanti udah running cuman kita kan kerja sama-sama orang kan nah kalau udah makin banyak jobnya lo go-go tendernya kan follow up-nya harus pasti makin sering lagi ada kuahnya bagi ini gua yang bikin aku ketawa lagi kan itu ini ambil makan lanjut lanjut terus tadi kan kalau dia nggak makan kan kan kita bisa sambil isi iya dia ngobrol ditanya kalau dia sekarang ikut makan berarti kita makannya dulu ya biar penonton lihat aja kita makan nggak apa-apa Ki makan tapi ngomong nggak apa-apa biar orang itu contoh lihat kita makan 5 menit biarin nggak usah ngomong-ngomong yang cabut karena kami makan nggak dilanjutnya tontonnya aku doakan banyak sialnya jangan di sepi-sepi-sepi sana lah deket kerpur bodoh kali biar buat maka aku ceritain ya kuahnya anget ada ada gurih gurihnya ada pedes-pedesnya dari anda liman bakwannya kriuk sekali kerupuk merah putihnya pas merah putihnya nggak kebanyakan merahnya nggak kebanyakan putih dan kerupuk merah putihnya itu motifnya lebih ke Indonesia daripada Swiss kemarin iya Swiss juga merah putih tapi silang Inggris pun silang merah putihnya udah kami makan ntar ya udah makan aja ya buat teman-teman yang syuting di sini ya anget kuahnya jadi buat ibu penonton di belakang ada kru yang kami bilang kalian boleh makan kalau sudah selesai shooting kita matikan kamera lah tapi enak ada betul aku kuahnya tuh anget ya ini ya ini ya bawan lagi boleh lah ya ya boleh bang 2003 sebetulnya potong atas ternyata 2003 menggoreng bakwan ini bukan 2003 bakwannya digoreng dari 2003 ya Allah ya Allah ya Allah harga lo cepat harga lo berapa harganya 23 enaknya masa tapi tapi kakak ini memang mama atau bapak jago masak 222 jadi bapakku tuh sering raja parhobas kalau di kampung oke apa tuh jadi kalau kalian ada acara di kampung itu ada yang masak kan iya 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 nah yang masak di kampung itu namanya raja parhobas oh kaya catering nikahan gitu ya rewang ya kisah rewang betul betul rewang rewang tapi kalau di Batak itu biasanya berdasarkan marga iya bukan mempunyai outsource bukan bisa gak kalian gak usah nanya aku kenapa? aku lagi makan udah makan nanya kalian heboh kali nanya-nanya ada kampung PON loh sekarang deket kampung bukan iya kamu atlet bukan pekasat-pekasat nasional 4 tahun sekali ya PON ya tau aku kampung PON tapi sekarang udah gak ngelewatin lagi kalau mau ketembingan lewat tol ada tol jangan kasar jangan kasar lah pek jadi kampung PON itu deket kampung wagi oh ada Senin PON terasa wagi, Kliwon mau makan dulu gak nih? ini berarti bumbu boleh dibilang bumbunya turunan dari mama bapak dikasih tau atau memang mencari mengkreasikan sendiri kebetulan yang ini mamaku kreasi mamaku sebenarnya kan mig goma itu tergantung daerah kan iya medan beda sebaliknya beda kuahnya ininya betulnya kan kalau di Jakarta Selatan mig gomanya pake Maca Maca Ci Maca Ci sama kadang-kadang dikasih wicis sama tableron sama tableron ada Ria nya kan Ria wicis alah Kak aku mana muntah ah suka kali dipaksa nambah aman Kak udah gak usah dipaksa Eki kau pikirin kru di belakang ini nanti satu-satu kalian iku kasih heboh kali kalian alah nggak bisa kali aku dipaksa kayak gini enak kali bawahnya ya berapa lama lah ini diajarin sama mama dulu kalau diingat-ingat mana diajarin kayak gitu bang ini gak diajarin bang karena sekarang ngebantuin iya bantu-bantu betul aku kan jago masak gara-gara eh jago bisa masak gara-gara setiap hari di dapur iya betul adekku juga yang laki-laki kan jago masak karena adekku sering bantu bapakku masak di dapur karena kalau bapakku nyuruh aku gak kudengar memang pn ini tekniknya menjelebuskan diri sendiri ya jahat di situ jahat di situ di bawah kayak orang pesta-pesta taruh di bawah nah buah meja nanti ada bang-abang pakai batik ngambil itu nanti ada kayak begini dikiranya udah beres udah diangkat padahal kan mau nambah bauan iya betul aktor yang namanya aktor aktor apa angkat piring kotor ee dek nanya lah kak dari tadi aku udah nanya lo apa kabar aku juga udah nanya tadi lo iya enak masakan muka itu karena aku nanya berarti kau memang tetap akhirnya memilih lah ya untuk daripada aku gak hilangin waktu sama anak udahlah aku resign aja lah ya iya berarti belum lah itu tapi belum lah berarti itu enggak bentar dulu nih orang ini nanti terakhir bunuh-bunuhan yang ambil bakwan konten mulai konten dan 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 apa bilangnya dan apa namanya istilahnya Ben enggak udah maka fokus dia pengen ngerokok ini ini dulu lah kenapa tiba-tiba kakak bikin konten kan pertama kali udah langsung masak apa dulu udah oh iya jadi aku di instagram udah sering masak sebenernya tapi enggak ngebung gitu loh oh iya jadi pertama kali ngebung itu di tiktok sebenernya oh tiktok masak isu pemerintahan kak cepet wow masa ada dobi tumbo sama ikan teri sartika sartika satu hari langsung satu setengah m oh nyadar situ kan loh orang kok suka ya sama aku kalau masa itu yang aslinya loganya gini oh sebelumnya enggak sebelumnya enggak 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 coba lah coba kakak sosial berarti kok awalnya kayak bikin konten masa aja dengan tidak memunculkan siapa kau sebenernya ya iya iya ketika kau dengan aksen bata dengan apa eh tiba-tiba rame iya aku sambil makan gitu kan ya eh banyak orang yang suka gitu terhitung berapa lama ada nih sekarang dari awal kali meledak itu sampai sekarang itu kayak April April ini ngapain oh 4 bulanan berarti ya kalau di ini ya di tiktok ya tiktok berarti sekarang endorse-endorse masuk lah ya puji Tuhan apa bumbu dapur gitu-gitu kecobra iya hmm yang endorse ya beli di warung ponirah ya gitu-gitu ya iya 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 soalnya kangkungnya beda seribu gope sama warung bu ini gitu-gitu iya kan itu lebih pembusukan beli 5 gratis 1 beli 5 gratis 1 lebih pembusukan warung itu tapi akhirnya menurut kakak lah kakak ada rasa penyesalan nggak meninggalkan si nggak peduli lagi sama cara ini nggak peduli lagi sama cara ini nggak peduli lagi sama cara ini eh oke aja nggak ada pun ini bawa nasi bungkus makan di sini dia apalagi ada ini ya senang kali lah dia ya boleh ada rasa menyesal nggak kakak? nggak sih sekarang oh waktu itu apa akhirnya anak kedua aku sempat agak baby blues jadi gampang nangis nggak jelas iya 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 terus aku kayak kesal sama anakku kayak kau lahir jadi aku kayak gini gitu oh iya iya di fase itu sebenarnya tiktok itu kayak jalan Tuhan gitu loh jadi aku nangis kok kayak gini jadi kayak kok nggak aku terima anakku ya Tuhan gitu jadi kok pokoknya marah-marah sendiri terus kayak suamiku misal dipanggil dia itu cuma di depan aja kan kalau nggak datang aku nangis terus itu istilah saya, istilahnya baby blues bang, bang jagalah anakmu diam kau lagi masa aku 画 Hai kalau gak pernah force yang rentan yang iya jadi situ aku mulai kayak ngapain aku dulu riset gitu jadikan osaurs yang luar , Indira Aku Indira Kasih buat Kakak ini padahal udah akuings empajam ngerang langgil pas si ini kakak ini ya udah ini mineral ya ini ades kau ngapain tuh kenyangan ini padahal tadi udah aku ambilkan bentar dulu suami udah menikah berarti suaminya marga bata juga eh gini tunggu dulu pertanyaan udah menikah kan dia baby blues iya makanya kan dia baby blues jadi bener tadi kan kita nggak ada yang nanyain suaminya siapa lakinya ketemu di mana kak sama abang ketemu di mana sama abang itulah di mesin boiler dia lagi gini suaminya lagi ngelas nyet 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 kalau mati bagus juga ngelas abang ini betul tapi gak ketemu di pabrik enggak lah enggak ketemu di tiktok ketemunya di Gunung Sindoro di Sindoro kayak becanda jawabnya gimana kok Oh sama-sama pecinta alam ya sama-sama Oh Mappala bukan Mappala camping-camping aja Biar mamamu tak suka bapamu juga Mappala kau cocoknya Mappala Kau nggak kenapa kakak ini masa karena Mappala apa-apa lapar Tiba-tiba ada gagak ada gagak tiba-tiba Apa tadi lanjutnya sekarang udah kayak gitu Nggak menikah menikah memang dari dulu kakak suka naik gunung Justru itu pertama kali aku naik gunung tuh sama temen-temen kantor yang di perusahaan boiler itu Oh ketemu Zawin nggak kak? Pak Zawin Nggak tahu Virsa Bersari Ada stand up comedian yang suka naik gunung Anak-anak senjaya gitu lah kok ya Nggak juga loh biasa aja loh Salam dari 8000 MDPL Ketemu ini nggak? Mahitala Mahitala Nggak tahu aku Siapa itu Mahitala? Mappalanya Unpar Ya Tapi ketemu mamaku nggak? Kenapa? Mamaku mau suka jaga-jaga gunung gitu Pak Pak nyawa ini Apa namanya? Tapi itu kakak heran nggak? Maksudnya di sindoro di gunung sindoro kan Itu di Jawa Tengah kan? Ketemunya orang Batak Justru karena itu kan? Udah kami cuma 2 orang Batak Nggak ada kucak apinya Oh itu gitu Ih Genjangroh kan laki-laki ini begini Hei Hei Itulah benci Pada akhirnya cinta lah Genjangroh itu sombong 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 Tapi dia itu kawan kantor juga? Enggak Jadi ceritanya gini Bentar-bentar Tadi dia Batak juga? Batak Marga? Huta-Uruk Oh Huta-huta lah Huta-huta Tapi bisa baca Kalau perhuta-huta Aku tuh tahan itu Biar nggak takut aku nanti menghina agama Apa itu? Huta-huta Dengar kalian nggak, Gen? Nggak dengar kalian Tapi bisa baca kan? Tahan tau aku Anjing, itu ku tahan takut aku menyinggung Eh keluar dari mulut dia Huta-huta, tapi bisa baca Kenapa rupanya? Nggak Huta-huruk Huta-huruk kan Besetan dari buta huruf Oh Untung dia ngomong ya Temen-temen dia ngomong Terus ada kulit satu gerombolan orang bawa bendera bawa pelang-pelang geng mereka lagi semangat aku ada foto ada bendera aku pinjem sama kawannya Bang boleh pinjem benderamu Bang bukan dia ada kawannya gitu jadi akhirnya berfoto lah kami rame-rame terus ini ada orang Batak kata gitu dia cuman halo itu kata mungkin ih satu-satunya orang Batak jumpa yang gini pula selepet ini kayak gitu ini silapet gaduh tapi rame-rame terus akhirnya temennya yang pinjem rame-rame terus dikasih kawan itu benderanya terus bilang gini tadi kan ada kita foto-foto minta nomor hapemu sih masih jurni awannya tapi jujur lebih ganteng yang kawan itu apa suami suami kulat karena kebetulan karena kebetulan lay itu dibakang kamera hahaha jadi harusnya dikanteng ditanya apalah pengalamanmu dari Gunung Sindoro dapat cinta Oh belum dapet nomor hape terus airnya dimasukkan aku ke gang grupnya gitu di invite WhatsApp ya jadi masuk jadi mereka kayak ayolah negurung bareng gitu reng aku enggak nggak langsung respon sama mereka karena waktu itu kan sering dinas keluar kota kan terus aku ke Rinjani lah duluan kan sama temen-temenku yang lain terus mereka mau ke Rinjani dari situ mereka nanya-nanya info dari situ mulai dekat ya kan masuk lah ularnya gitu gitu udah langsung masuk ularnya apa ini ular yang lain di jelasin lagi ular yang lain cepet juga nyambung cepet juga nyambungnya kakak ini cepat Cepet kan Cepet kan Cepet Ea 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 Nanti dikira orang betul syuting tukul disini hahaha hahaha Keringjani dimanalah Rinjani Keringjani malang hahaha 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 malam dekat pun enggak loh malam dekat pun enggak Keringjani mana Lombok oh Lombok iya jumpa jawin kakak yuk malam oh malam jawin tapi jawin pernah keringjani ku tengok abis itu semua orang banyak pernah keringjani abis itu keringjani abis itu keringjani abis aku duang keringjani baru mereka keringjani kan ngobrol-ngobrol nanya-nanya lah cemana keringjani hahaha gitu kebetulan aku perginya pribadi kan backpack backpack tunggal enggak sama backpack bertiga sama bapak hahaha bertiga terus tapi temanku sama istri akhirnya aku sendirian backpack di Lombok hahaha sendirian tapi sama bebek hahaha backpack uco kan itu hahaha kaitannya Rinjani itu dengan calon suami apa sering bertanya dia dia sering cakep-cakep deh sama aku itu udah masuk ularnya oh langsung nanya dimana kos jadi mau boleh oleh katanya padahal udah kesana juga ya kan emang ularnya kayaknya hahaha hahaha oh oleh-olehnya ular hahaha iya iya oleh-oleh kue tapi ada ularnya hahaha aduh kok ada lagi di pikiran ku hahaha hahaha jadi sih lu hahaha oleh-olehnya oleh-olehnya ini lapet yang ada ularnya kan entahlah ya entahlah ya entahlah ya disitulah baru dekat semakin dekat iya gitu lah hmm percikan pertama kali udah kakak yang kan udah jelas berarti kalo nanya-nanya kan berarti eh lah itu kan yang suka duluan kan iya dong iya dong iya dong mengiakan suka balingnya setelah apa atau gara-gara apa ih selama kali dulu itu aku mengiakan enggak dia gak ada mengiakan gitu loh enggak ada laku kakak maksudnya dia gak ada kayak dia gak ada nembak berarti gak ada jadiannya akhirnya ada akhirnya ada akhirnya kalo aku pulang dinas malam misalnya dari luar kota gitu kan kamu mau dijemput pake apa padahal lo di kantor aja yang menjemput ya kan setelah pet ini gayanya banyak kali gitu loh gaya-gaya kau kan kamu jemputnya apa ne? KRL hahaha aduh kalo itu belum kering baru dicuci katanya ternyata memang punya deh KRL selain ini atau ini nah KRL dicuci belum kering apa jadi dibilang dia punya bener-bener ada di rumahnya KRL hahaha aku jadi gagal hahaha aku gak ngerti KRL apa KRL karet-karet karet listrik KRL-KRL yang disini loh kereta listrik itu loh kok dia punya hahaha 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 makanya kak DJ indah nih jokesnya gagal kakak kakak serius kakak udah banyak kemasukan bumbu oh iya iya betul-betul kakak itu mukanya komputer lain ya iya komputer lain iya aslinya kereta real listrik oh aslinya nah ee singkat cerita menikah lah karena sama abang ini udahlah bikin konten masak sambil ngisi waktu jadi buruh matangga ini iya nah kenapa masak apakah selama ini iya apakah kalau mau sulap udah ada di korbusi ya iya kenapa gak lagi gak sulap lagi nih ya wang kenapa gak waktu itu kontennya pesulap merah tapi batak hahaha aku bisa pesulap wang bisa ya tapi kayak manalah kalau pesulap merah jadi batak aduh ditapun hahaha dipancing pancing terus pancing pancing terus ada dong aduh dah hahaha oh kalau di trigger mau kau bukan maksudnya dia belum riset aku nih pamerah hahaha jadi masa konten masa gitu berarti gara-gara pandemi lah itu ya keluar maksudnya pengen kan baru April baru April baru ya baru 4 bulan di rumah inang di rumah inang waktu pandemi di Tangerang juga enggak kali deres ex deres ex deres angkut kali ya ex deres ex batak iya betul tapi ke akhirnya sekarang udah fokusmu setiap hari konten aja ya bisa berapa kali kak sehingga seminggu aja kan ngurusin anak gila iya lah eh kamu bangutau itu iya kamu pengen tahu keluarganya aku bisnis Oriflame oh jadi gara-gara Oriflame sebenernya aku ngerjain belajar konten itu dari situ oh paham-paham kalau kakui flame enggak oh kakui jadi gak kalau jadi gak kakak! 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 sama kakui flame makanya kok akhirnya mau gak mau bikin konten untuk hal itu awalnya hal itu awalnya gitu daripada memperkaya perusahaan orang kenapa gak aku aja sendiri buat aku sendiri gitu ya 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 akhirnya tekniknya tahu iya iya tapi jangan gitu Boris masih kerja dia tidak akan disudutkan iya masih makan lah udah situ iya oh sampai sekarang masih berarti kak? oh masih iya 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 berapalah bedak kak? apa? Marx Oriflame kok mas pulang gak pernah tahu mau bedak semaks kan beda yaudah vanbo Oriflame produk sendiri tau ya trus kenapa vanbo lagi ibir kesel aja hahahaha 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 tapi kenapa masak? udah udah dijawab bukan masaknya itu apakah memang bener-bener hanya suka masak yang Sumatera Utara atau memang bisa masak semuanya? gak bisa semua kali lah ya kakak aku kan cek dulu iya cuma maksudnya kayak ayam woku woku kakak bisa gak? mau lakukan apa aku sukakan ya ayam woku ayam woku ayam woku manado 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 dikasih daun apa? kemangi daun kemangi kemangi lucu juga wak ini ya hahahaha aman gak usah jadi gagak berhasil berhasil kalau dikasih daun jendela baru tapi kakak konten juga gak masak-masak yang selain Medan Sumatera iya lah iya lah kok tau lah tiktok wak wak aku nontonnya instagram eh tiktok lah di tiktok aku lebih banyak masak-masak kok kan sering dapet itu apa namanya endorse-endorse ada gak endorse-endorse yang menurut kok kayak sebetulnya gak cocok aku sama brand ini gak enak rasanya gini oh kalo aku gak cocok dari awal lu bilang gak? oh iya kadang-kadang kan ada orang ambil aja yang penting aku agak-agak selektif kok ya selektif soalnya gak butuh-butuh kali juga bukan kalo kita ngerjain gak suka itu kalo cuma karena duit gak enak kedepannya inilah prinsip 10 industry oh gitu Ben karena dia tadi kerjanya juga prinsipal prinsipnya kuat prinsipnya kuat pal prinsipnya kuat pal oh karu 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 paypal palamu woy nan dey woy nan dey berarti sekarang kakak sebagai influencer aku kayak gitu gak tau iya gitu ya atau kakak mau dibilangnya apa? aku gak tau mau dibilang apa aku cuma mau mama konten kreator soalnya soalnya bikin konten kak emang kreator sebuah konten jadi setelah kakak lulus teknik industri memasak gini terus boiler berapalah anda liman sekarang kakak aku gak anda liman tuh mahal mirip golongan emas murni loh harganya loh kayak turun ya wak iya situasinya ngeri tuh dan mahalnya mahal itu tapi kita agak kakak ke Jakarta tahun berapa berarti? oh aku sebenernya ke Jakarta masih baru 2019 loh kok 2019? jadi aku tuh sehatan-sehatannya kampus yang lama tamat oooh oooh sama sama kamu bang sama aku mbak belas semester aku 6 setengah tahun 13 13 13 nah lu itu keterlaluan kalo 6 tahun 16 uman mä iya iya si paling kumlah ya kamu bgn kampusnya itu yang hebat kau lah memang сказать segalaanya digunia BNNN Siboto Alam 3,8 IP nya Tau tentang semua ada di dunia ini Gak 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 Berarti tamat 2012 Enggak lah 2014 2014 Kan maksudnya 2007 tapi kan pertengahan Tamatnya pertengahan awal Iya maksudnya kan kakak kerja Kerjanya berarti gak di Jakarta itu ya Si boiler Itu kerja aku pertama 2019 Tapi katanya tamat 2014 Eh dimana dulu? Eh aku jadi buru kali ya Ini aku buru kali ya Karena bakwan itu aku rasanya Bakwan kan kau yang buat itu Jampe-jampe nya masuk ke aku Jampe-jampe Eh 2015 aku ke Jakarta Dikah aku inget pula yang kawin Sama Bangu Tauru itu 2019 Oh nikah Enak-enaknya aja di Kerjanya gak di Kerjanya gak mau diingatnya Kan ke Rinjani Ke Sindoro 2015 tinggal di Eh pertama kali Aku dulu numpang-numpang di rumah orang tanpa disengaja Kok bisa? Kok bisa? Aku ke Jakarta itu sebenernya kan gak dirusti sama bapakku ya kan? Di bayanganku numpang-numpang tanpa disengaja Aku nyepak sama orang Numpang aku ya Lagi jalan, jalan itu jatuh tasnya Tas numpang tidur ya bang Aku enggak kepikiran ku tadi Jalan masuk rumah, masuk kamar tidur Enggak bilang gak apa Enggak tau rumah siapa Enggak sengaja Kadang-kadang digendong bapak-bapak ada disini kok numpang Itu beda ceritanya Wak Oh ada juga Beda ceritanya itu bukan berarti dia punya ceritanya Iya Di gendongnya iya Gendong belakang Dari 2015 lah itu Jadi numpang-numpang Jadi aku kan sebenernya Ke Jakarta itu tidak disengaja juga Karena sebenernya Aku itu Waktu di Medan itu Kalian tau gak teh kambing rasa coklat Nah gitu lah aku dulu Kambing rasa coklat Dua kali karena cinta Akibat cinta buta Dijadi merana Jadi intinya kakak Dan ngeri pacaran terus sakit hati gitu Enggak ada sakit hati loh Mengejar dia Enggak Udah mau kawin ya kan Tapi aku gak yakin Terus intinya aku gak yakin dan kita tuh udah toxic Di dalamnya gitu Toxic Relicency Gak karun jaksel say 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 Nah gitu Jadi toksikan ada Jadi di kepalaku ini kan Yang orang kaya itu dulu yang susah itu harus BUMN BUMN Karena kan dimainya doktrinnya gitu kan Cuman aku BUMN gak mau Nah BUMN aku coba selalu gagal Dapetlah aku panggilan Bang BUMN Jadi aku ke Jakarta Jadi lucu Dapetlah aku panggilan Bang BUMN Bang BUMN Dapet panggilan Dapet panggilan Dapet panggilan Padahal namanya Novelita Dapet panggilan BUMN Awalnya aku bilang sama aku cuman tes aja Cuman aku pikir-pikir setelah aku nyampe Jakarta Kayaknya lebih baik aku disini Karena dulu putus nyambung kek telebeha gitu loh Dari toksik ini Dari toksik ini Ke Jakarta lah caranya Perbandingan putus nyambung telebeha itu cuman ceritanya Telebeha tuh nasar ngelepas Dipasang lagi Kau pernah pake ya Ya memang gak pernah lah kak Kau pernah pake Aku pernah pake Ya pernah kan Pernah dia Pernah BHB Nekku pake Jadi lebih baik lah Mendingan aku di Jakarta aja Tadinya kan mau numpang Mau tes Ghibang itu kak Terus mau numpang di rumah teman Sebenernya gak rumah dia, rumah Abang Iparnya lah Abangnya lah kan Terus aku agak segan Karena ternyata yang numpang ada dua orang Oh sudah ada Kau udah nyampe Jakarta bu Buset ini kemana Kau toksik juga gak Kau Kapain numpang sini gak sengaja Jadi gak sengaja dua kan Jadi penumpang gelap tetapnya udah ada dua Udah ada disitu Terus aku dijemput sama temanku yang orang Bekasi Jadi Aku bilang sama dia boleh gak aku numpang di rumahmu Padahal dia gak ada izin sama mamanya kan Karena satu marga Nah itu dia Jadi dibawanya aku ke rumahnya Kalau gak bermarga dia bawa perempuan dikawinkan lah kami ya kan Oh cowok ini Oh temannya cowok Oh temannya cowok Agak unik kak Tapi satu marga Kamu gak mau Karena gak dipilihan kan Gak dipilihan dia kasihin sama aku Tapi satu marga kan Makuling lah mudar itu Makuling lah mudar Bekasi lah itu Bekasi lah gula kapal ke dalam-dalam sana Tambun Oh tambun Makuling muda artinya darahnya itu bergemuruh Jadi karena sama darahnya kan Kayak nasib sepenanggungan lah Gitu Nah gitu lah ceritanya waktunya Darahnya bergemuruh Aduh darah aku bergemuruh Tangannya biasa aja Kalau tangannya bergemuruh tangannya Gemuruh CAAA CAAA Lanjut kak Nah terus kan Aku udah dua minggu disitu Setiap dapat Gagal akhirnya Yang itu lah Sampai bank BWM ini Gagal Terus aku mikir-mikir ya kan Kemana lah Kalau disini terus-terusan Gak mungkin kan Carilah kawan ku siapa yang kekos Numpang aku Ada kawan ku nerima Numpang kosannya laku Di Di Arah Jakarta Barat Cengkareng Oh Cengkareng Sumerbor Dekat-dekat situlah Mambon Engga Agak jauh Agak jauh Beda lagi nih Terminal D Enggak Engga Itu di bandaran Cengkareng luas loh Benjangan bandaranya Konter City Link Yaudah terus disitu kan Dua minggu aku gak dapat kerja juga Kemana lagi aku Nah Kan ada kawan ku nerima nyari-nyari kerja juga ya kan Ya udah lah kita ngekos lah berdua gitu Ngekos lah kami berdua akhirnya Tetap kami nyari-nyari kerja juga Kesana kemarin lah ya kan Mencari lamaran kerja ini ya kan Dapatlah akhirnya Di Cideng aku akhirnya ngekos berdua sama temanku itu Oke Cideng Cideng Baru dapat kerja Tante ku bilang disini aja lah dulu kau Nan Pindah lagi ke rumah tanteku Satu bulan Duh Jakarta Timur dimana gitu ya Ya rawamangun kayu putih situ-situ Pramuka itu lah Kalender Kakak pernah bilang gak ke tante kakak Kenapa gak dari awal-awal kan Karena ini bukan tante kandung Tante-tante yang satu kampung Tante-tante yang satu kampung Tante-tantean 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 Tante Berat juga perjalanan kakak Iya Berapa kilo, berapa kilo indah beratnya Hati ini masalah hati Ki Tapi jangan bener dulu Selama pindah-pindah kuasaan itu kan belum dapat kerja Masih dikirim Aku ke Jakarta gak dapat bilik sepeser pun dari maupun aku Nah terus itu kan kabur Perjuangannya lah harus dihargai Kayaknya emang surat dia ini Bukan akan gak direstui Gak minta izin perginya Aku bilang ke Jakarta kan memang mau Ada apa panggilan Panggilan lamaran Aku bilang sama aku dibiayain dari perusahaan Padahal enggak Biar boleh aku ke Jakarta Karena Mama bapakku itu selalu bilang Jakarta itu banyak orang jahat Di doktrin aku jalan ke Jakarta gitu loh Jadi bilang ini dibiayain perusahaan Jadi sebenarnya bukan faktor kakaknya ya Faktor biaya berarti ya Makannya boleh Jadi aku ke Jakarta Dulu kan zamannya waktu kuliah aku udah Nge-lesin anak itu kan private Oh Ada tanggilan selan Ya SPG jual monja juga aku dulu Dimana? Semang mati? Samu? Marah Pajak sore Pajak sore Pagi tutup Pajak sore setiap budi? Enggak Pajak sore padang bulan Padang bulan Dekat pintu satu Pintu satu ya Nah jual monja disitu Emang rumah mana di Medan kak? Di Medan Perusahaanku Gang Sarmen Gang Sarmen tuh Pada bulan kan? Iyalah Sebelangnya panjang sore Ada tempat makan enak tuh Apa? Sekarang samping gang itu ada pembensin Yang itu Aku tapsel Iya Tapsel Karena makannya disitu aku Iya Iya Aku makannya disitu Belum terkenal lu lu kan? Belum Betul Sekarang samping gang itu ada pembensin Udah jadi pembensin Ini ceritanya mau kemana Ini mau kemana ceritanya Ini mau kemana ceritanya Enak juga kalo ngomongin Sarmen ini Betul lah kok Lu kenapa jadi tidak didalangin? Kenapa Sarmen? Oh itu kos Emang kampung asli? Siapa? Siapa? Luar kan disana semua berarti? Iya waaah Berat like berarti Tabungan berapa ini kak? Berapa lama abis? Terus Jadi aku ke Jakarta Ngumpulin Ada duitku 4 juta Sampai 3 bulan itu Hebat juga kalo aku pikir-pikir ya 3 bulan Bisa bertahan hidup di Jakarta 3 bulan 4 juta Iya Itu udah sama ongkos belum? Udah semua-semuanya disitu 4 juta Jadi aku itu tinggal Tapi tiket masih 600 ribu waktu itu Belum mahal-mahal kali Aku itu di luar tiket bang Jadi memang peganganku 4 juta Tadi kalo aku tanya Itu sama tiket nggak? Udah disitu semua sama sur Oh maaf lah Shay Panyain Kepanyakan makan Sarmen kayak gitu lah Meraju Meraju Gila juga ya Perempuan Sebatangkara lah Kasar katanya di Jakarta Betul Tinggal nomaden Sana-sini Sana-sini Kalau aku pikir-pikiran aku kayak gitu Aku kasih juga Iya sih Iya Neket juga aku rasa Kalo sekarang sekarang aku pikir Gila juga dulu aku ya Gitu numpang di rumahnya Coba lah walaupun Semarga kalo jahat keluarganya Iya kan? Iya Kalo aku pikir gila juga aku dulu Jadi sekarang nggak? Iya Udah nggak waris Ada bang Utauruh Shay Ayo Ada bang Utauruh Shay Gara-gara ngurusin kakak lah bang Utauruh gila sekarang Berarti abang Utauruh itu bekerja juga? Kerja juga Kerja Masak juga, konten juga Gak kok sama Kompetitor Kompetitor Gak gitu dong Tapi Kak Manajer Oriflame Ternyata Rupanya masuk karena orang dalam Ternyata Bancaran nama bosnya kak Merantau 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 ke Jakarta Dari sepanjang perjalanan yang ditobrol Apa lah kakak Ambil hikmah dari ini semua kak Untuk pesan-pesan kawan-kawan yang merantau Nasihat Apalagi kakak 4 juta lho 3 bulan Lumpang sana-sini harus nyari kerja Emang main dukun kayaknya kawan-kawan Kayak mana caranya itu Kak Apa yang kau pegang? Tangan Kalo yang kubilang Gini kan Pegang tangan Berdoa Berdoa kali Kau imani aja mimpimu Kau imani aja mimpimu Pasti ada jalan Apa yang kau imani itu yang terjadi Betul sekali Apa yang kau impikan Berdoa aja kau terus Nanti ada aja jalan itu untuk tercapai Sambil dikerjakan Sambil dikerjakan Ya kan Kecuali bapak wak BUMN Ora et labora Iya betul Doa dan usaha Mantep kali wawin dia kan Ada di angkot 24 Tulisannya Iya Ada artinya Ada artinya Ora et labora Doa dan usaha Kak sukses terus ya Semoga kontennya makin banyak Amin Kakak kalo ada apa-apa Kakak bilang sama Abang Buta Uruk Gak usah cerita sama kami Gak usah cerita sama kami Gak banyak beban hidup kami Kawan kami udah nyender nih butir itu Makasih ya kak Terimakasih banyak nih gomanya juga Oke Jadi berarti orang-orang gak bisa mesen lah ya Gak bisa Masih ngurusin Masih ngurusin anak dulu Nanti mungkin kalo anak udah agak besar Teror Atau mungkin Atau mungkin Mungkin kalo pasukan bermarga teror Instagramnya kakak ini Siapa tau dia kepikiran Banyak nih pesannya kak yang pesan Dengan kalo ngomong gitu Berarti saya langsung menyuruh Kajuan bermarga untuk meneror Untuk memesan mie goma sama dia Siapa tau karena banyak Ah cuan nih kan Apa itu replame Mie goma ya kan Atau kita doakan Dia masih kerja disitu ya Atau kita doakan kakak ini suatu saat Buka rumah makan Amin Memang itu mimpi kami lah Nah itu Kita dukung Pokoknya kalo nanti suatu saat kakak ini Bikin rumah makan 10% keuntungannya untuk kami Kan nama nih udah menginspirasi Hah? Udah menginspirasi Tadi gak bilang Itu namanya ngompas kau Kok bisa sih Tapi mau gak kau Ya 20 lagi Nah terimakasih man Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti kami ada kasih Uang mie gomaknya ya kak Nanti terima lah ya kak Ada lah gantinya walaupun tidak banyak Memang 30 ribunya Ya Allah Lumayan lah beli anda lima deh kan Iya Dia udah dapet berapa? 10 orang Ya udah lebih sedikit lagi lah 15 nanti Terima kasih banyak Sampai ketemu di episode selanjutnya Ade Abang 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 Sampai ketemu Abang Ade sekeluarga Ade Abang Tahu Abang 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 Adik sekeluarga Apa ini? Apa lah ini? Ga.. Iyaa! Sub indo by broth3rmax